ternyata sudah banyak sudah hadir Hai Halo sudah pada hadir terima kasih akunya terlambat 8 menit Ayo dibuka camnya ya Oh luar biasa nih ada berapa orang 68 ya dibuka kameranya ya semuanya Oke kita belajar lagi matematika ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian udah siap ya pembelajaran matematika hari ini yaitu tentang membahas pecahan yuk mari kita sama-sama berdoa Al-Fatihah ya silakan bisa dikerasakan Al-Fatihahnya didengungkan ya berdoa bahas sebelum belajar nanti ada belajar ya itu udah belajar itu Robi Zidni ilman warzuqnifahman biru matikaya arhamarohimin ya silakan untuk memulai berdoa berdoa mulai silakan A'udzubillah iminashaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Sok dibuka micnya dibuka micnya kita Bismillahirrohim Bism lahirrohim Bismillahirrohim kita pembelajaran matematika hari ini tentang bahas tentang pesanan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting pada saat PJJ Matematika selalu kita berjurahkan kepada kita lebih besar kemudian kita semuanya mendapatkan sahabat untuk PJJ hari ini kita di Zoom meeting Zoom ini berdurasi 40 menit saja jadi kalau misalkan tiba-tiba keluar itu berarti udahannya 40 menit kalau misalkan memang kita belum selesai materinya kita jemuk tapi nunggu dulu 40 menit kemudian kalian bisa masuk lagi sebetulnya seperti itu hanya khawatir kalau misalkan nunggu 10 menit kalian udah pada kabur terus jemput tinggal sendiri jadi untuk pembelajaran kali ini sebelumnya aku ingin share dulu sama kalian ya share apa share apa ya benar benar tapi tahu aduh jelak apa ini itu kan susah ya betulnya ada di whatsapp gitu ya kelihatan gak belum belum gak ada gak kelihatan ya gelap bu salahnya dimana salahnya dimana ya nah padahal tadi aku udah ngulik-ngulik aja dari tadi oke kalau misalnya seperti itu kalau misalkan ini gak bisa berarti sama yang lain aja jadi ibu hari ini ingin memberikan quiz sebetulnya pada kalian semua nanti ada quiz ya di sesi kedua kalau misalkan kamu mau ikutan pertama disini kita aku akan narangkan tentang pecahan pecahan apa sementara sini ada gambar-gambar pecahan gambarnya dimana lagi aku nyimpan ya gambarnya lupa nyimpan masa gak kelihatan ya berarti nanti aku share screen ini gambar udah nyalakan kamu kamu lihat ini gambar apa coba tebak gambar sekarang gambar apa ada yang tahu gambar apa ini ada dokumen kok pada diem kok pada diem ayo mana suaranya ini gambar apa itu di dalam file ibu iya ini gambar apa ini kelihatan kelihatan kelihatannya kelihatan Ohh be jeraらい apa ini ya gambar ada lambang kramuka ada tunas kelapa terus ada simpul oh jadi itu semua ya iya salah ya berarti ya yey aku era itu jadi ya tebak itu nanti aja pertemuan yang akan datang aku yang belum mengkondisikan kalau misalnya gini ya di antara kalian ada yang latar belakangnya kuning tebak coba yang latar belakangnya kuning ayo tebak teman kalian itu ada yang latar belakangnya kuning ayo siapa tebak ayo kamu ngeliat gak background yang berwarna kuning jawabannya oh roughly cuman satu orang yang lain gak pada ngejawab eh kamu kelamaan lockdown itu jangan jadi membisu kamu harus cerewet yang jadi siswa harus cerewet tuh ya jangan ini coba aku sekali lagi share nih ini gambar apa nih coba penasaran kelihatan gak gambar apa kelihatan bu kelihatan bu tak apa bu tak apa bu tak apa bu salah bu salah bu bukan ikan bu salah penyu bu penyu penyu dari mana bu penyu dari mana itu kepala jerapa bu jerapa jerapa kata siapa jerapa penyu ibu kata siapa jerapa itu penyu gimana kelamaan lockdown jadi aja kelamaan lockdown yaudah ya berarti kita ke materi ya materinya dimana aku nyimpen ya aduh cari dulu deh materinya dimana sih aku nyimpen di folder foldernya dimana nih folder new folder materi eh materinya di materinya pecahan ya ada yang mau itu ada yang mau presentasi ada yang mau presentasikan tentang pecahan boleh ya kamu mau presentasi disini kok aku lupa sih nyimpennya dimana download nih coba aku liat ini apa nih ini kayak gak siap banget aku nyimpennya kita membahas tentang pecahan ini apa pecahannya tuh pecahan nih kan nah ini pembagian pecahan contohnya 2 per 3 dibagi 5 per 6 ya jadi 2 per 3 kali 5 per 6 nya kita balik menjadi 6 per 5 gitu ya nah untuk pembagian pecahan kalau penjumlahan yang mana ya penjumlahan udah bisa jadi kalau misalkan ada coba aku kasih contoh ya misalkan ini ya 2 per 3 gambarnya dimana sih nah jadi Q biasa kalau suka begini suka error ini kenapa 2 per 3 bukan suka error ini tuh kali kalau bagi itu jadi kali 5 per 6 ini kita balik jadi 6 per 5 gitu ya kalau pembagiannya nah kalau per kalian itu yang atas kali yang atas yang bawah kali yang atas ini yang atas kali yang atas berapa 2 kali 6 berarti berapa 12 terus 3 kali 5 kalikan aja 15 kalau ini bisa diperkecil lagi berarti kita bagi lagi 3 ya masing-masing ini bagi 3 ini juga dibagi 3 12 bagi 3 berapa 12 bagi 3 4 5 5 bagi 3 5 jadi 4 5 jawabannya seperti itu untuk pembagian ada yang ada yang mau nyoba nggak 3 4 dibagi 5 per 2 boleh share screen gimana caranya ya oh berarti aku harus stop gimana nih caranya ayo bareng-bareng bahas bahas bareng-bareng gimana caranya ini suaranya kemana suaranya pada kemana 3 per 4 dikali 2 per 5 sama dengan 6 per 20 3 per 4 kali berapa 2 per 5 terus udah kayak gini gimana 3 dikali 2 4 dikali 5 3 kali 2 4 kali 5 3 kali 2 berapa 6 6 4 kali 5 4 kali 5 20 20 gitu ya kalau penjumlahan mana penjumlahan setengah ditambah 3 per 4 3 per 5 gimana nih yuk bunyi yuk bunyi gimana caranya 1 ditambah 5 ditambah 3 1 ditambah 5 3 ditambah 2 1 ditambah 5 1 ditambah 5 3 ditambah 2 gini jangan bisa penyebutnya ya betul tambahin penyebutnya ya bisa makan penyebutnya nah penyebut yang atas apa yang bawah ya penyebut yang bawah apa yang bawah yang bawah penyebutnya 5 cari bilangan yang bisa dibagi 5 bisa dibagi 2 10 bu 10 10 terus ini gimana udah kayak gini gimana yuk suaranya mana kesiniin apa ini 10 dengan 2 digimanain di di bagi 10 bagi 2 berapa 5 5 di kalikan ke atas 1 5 kali 1 5 dengan yang ini gimana nih dengan yang 5 ini gimana ya 10 10 dibagi 5 5 10 bagi 5 berapa 2 2 2 kali 2 3 atas 6 jadi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 seperti itu ya oke bisa oke aku clear dulu tambahan 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 lagi nih tambahannya masih kena ini ya masih kena kurang paham ditambah 5 per 8 kalau kayak gini gimana penyebutnya berapa ada 7 ada 7 ada 8 jadi di bawahnya harus berapa 5 5 5 6 kenapa 5 6 karena 5 ini bisa dibagi 7 bisa dibagi 8 5 6 dibagi 7 berapa dapetnya 5 6 dibagi 7 8 8 kali 3 24 disini simpan 24 jadi pertama 5 6 dibagi 7 kemudian kesini dikalikan ketiga itu dikalikan 3 pertama 5 6 bagi 7 8 dapetnya kalikan 3 24 sekarang kesini 5 6 dibagi 8 7 7 dikatas sekali kan kali 5 35 5 ditambah 3 5 nah sekarang kita jumlahkan ya 24 ditambah 35 berapa 59 59 59 59 jadi disini sama dengan 59 59 59 ber 56 kayak begitu ada pertanyaan ini yang menjawab who can see what's there itu penjumlahan nah sekarang kamu punya gadget 2 gak punya ini 2 gak kalau misalnya punya 2 aku ngasih quiz di quiz jadi eh kamu udah absen belum harus absen dulu udah udah bu udah udah bu 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 udah ya nah udah bu banyak yang ini apa namanya absennya jangan salah absen ya banyak yang tidak absen tidak bisa absen itu bagaimana lu apa dimana ini lu apa dimana masuknya lewat mana jangan gini apanya namanya kamu kesulitan gak sih ketika absen kesulitan gak enggak tidak bu enggak 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 kalau tidak kesulitan ya tadi penjumlah nah sekarang aku ingin kalian yang bertanya sekarang mau nanya apa mau nanya apa ada yang ditanyakan nanti tugasnya ada di classroom Jangan lupa, udah ada tiga loh nilainya. Yang pertama apa ya? Yang pertama apa? Bulatan, bulat. Yang kedua, pecahan. Pecahannya, pecahan yang merubah. Yang ketiga, penjumlahan perkalian pecahan. Tapi, kalau misalnya kamu ingin bonus, kalau ingin bonus, ikutin kuis. Tapi kalau misalkan nggak ingin bonus, ya nggak ikut juga nggak apa-apa. Ini mah yang ingin bonus nilai. Bonus nilai, ikutin kuis. Nah, bonus nilai itu bisa dari ikutan kemarin ya, video pembelajaran, video 17 Agustusan. Bisa dari presentasi. Itu bonus-bonus semua. Kalau itu diikuti terus, kamu tidak akan kesulitan nanti pas pembagian rapat. Karena nilainya sudah banyak gitu. Karena gini, kalau ulangan atau tes, itu tadinya mau aku hari ini mau tes, tapi mendingan kuis aja dulu. Minggu pertama aku tes. Kalau ulangan itu biasanya nilainya tiga, empat. Jadi bisa tertolong. kalau sering ikut cari bonus. Nanti itu ya. Ibu, kalau kuis itu dari mana dikirimnya? Gimana, gimana? Kuisnya dari mana, Ibu? Langsung. Langsung kuisnya. Ini. Nanti setelah, ini kita berhasil dulu, tunggu 10 menit. Nanti aku ini lagi, aku jumitinya. Jangan dulu masuk ya, kalau aku belum masuk. Kalian kecepatan masuknya. Jadi tidak 40 menit ini, udah selesai lagi itu. Makanya harus tepatlah aja. Nah sekarang tunggu 10 menit, kalau masuk lagi, aku kasih gim yang mau bonus nilai aja. Ya. Gitu. Oke? Jadi sekarang aku tutup dulu, nanti tunggu 10 menit, atau nanti aku kasih tau di grup, masuk lagi, baru pada masuk gitu. Kalau belum. Jangan dulu masuk. Oke? Jadi aku tutup dulu, nanti kita mulai game. Di quizis. Game-nya di quizis. Nanti di searching aja di browser. Searching di browser. Kemudian join dengan kode nantinya. ada kode. Oke? Terima kasih ya. Semuanya aku tutup.